Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat Perkenalkan, saya Usada Laili akan mengajar mata pelajaran IPA Untuk kelas 4 Kalau kemarin di kelas 3 Kalian mungkin belum dapat pelajaran IPA ya Jadi kita akan mulai belajar IPA di kelas 4 Nah materi pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah Tentang energi bunyi Apa itu energi bunyi? Benda apa saja yang dapat menghasilkan bunyi? Lalu apakah energi bunyi punya sifat-sifat? Nah akan Usada jelaskan lebih lanjut di PowerPoint Mari kita simak ya Oke Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi Energi bunyi Untuk materi ini akan Usada bagi menjadi 2 sesi Untuk sesi yang pertama Kalian akan mempelajari tentang Energi bunyi Jenis-jenis energi bunyi Dan sifat-sifat energi bunyi Sedangkan untuk proses mendengar bunyi Dan bagian-bagian telinga Akan kita lanjutkan di sesi berikutnya Segala macam bentuk bunyi Berasal dari benda yang bergetar Jadi Energi bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar Getaran tersebut menimbulkan gelembang bunyi di udara Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi Di sekitar kalian banyak sekali benda-benda yang dikatakan sebagai sumber bunyi Contohnya Bell yang berdentang Kemudian Televisi yang menyala Radio yang menyala Kemudian Piano Gitar listrik Nah itu adalah contoh sumber bunyi yang ada di sekitar kalian Dan masih banyak yang lain Suatu bunyi Kadang terdengar kuat dan kadang lemah Kuat dan lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitude Semakin besar amplitude Semakin kuat bunyi yang dihasilkan Sebaliknya Semakin kecil amplitude Semakin lemah bunyi yang dihasilkan Tinggi dan rendahnya bunyi Ditentukan oleh banyaknya getaran bunyi atau frekuensi Frekuensi adalah jumlah atau banyaknya getaran dalam satu detik Semakin banyak getaran berarti frekuensi semakin besar Akibatnya bunyi yang dihasilkan terdengar tinggi Dan sebaliknya Jika banyaknya getaran itu lebih sedikit Maka bunyi yang dihasilkan akan terdengar rendah Jangan sampai tertukar ya anak-anak Kuat dan lemah bunyi ditentukan oleh amplitude Sedangkan tinggi dan rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi Ternyata tidak semua bunyi dapat didengar oleh manusia Telinga manusia normal hanya dapat menangkap bunyi Yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20 ribu hertz Hertz ini biasanya dapat disingkat cara menulisnya Dengan menggunakan huruf H besar dan Z kecil Cara membacanya hertz Berdasarkan frekuensinya bunyi dibedakan sebagai berikut Yang pertama ada bunyi infrasonic Yang kedua audiosonic Dan yang ketiga ada bunyi ultrasonic Bunyi infrasonic adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 hertz Bunyi ultrasonic adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 hertz Sampai 20 ribu hertz Sedangkan yang terakhir bunyi ultrasonic adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 ribu hertz Jadi anak-anak bunyi yang dapat didengar oleh manusia adalah bunyi Ya betul Bunyi audiosonic Kalau tadi bunyi audiosonic kan dapat didengar oleh manusia Nah sekarang contoh hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonic adalah jangkrik dan anjing Bunyi audiosonic Bunyi audiosonic menjadi satu-satunya jenis gelombang bunyi yang dapat didengar oleh manusia Karena frekuensinya berada dalam batas pendengaran manusia secara normal Contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonic adalah kucing kelelawar dan lumba-lumba Sifat-sifat bunyi Sebagai suatu bentuk energi bunyi memiliki sifat-sifat Sifat yang pertama bunyi dapat merambat Bunyi dapat didengar hingga ke telinga karena terjadi proses perambatan bunyi Bunyi merambat melalui zat perangkara atau medium berupa benda padat, benda cair, dan benda gas Perambatan bunyi paling cepat terjadi melalui medium berupa benda padat Kemudian benda cair, dan paling lambat bunyi merambat melalui benda gas Nah bunyi kan dapat merambat melalui ketiga medium tadi ya Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa Apa itu ruang hampa ustazah? Ruang hampa adalah ruang atau tempat di mana tidak ada udara Contohnya di ruang angkasa Nah kita akan mempelajari lebih lanjut tentang sifat bunyi dapat merambat Yang pertama bunyi merambat melalui benda padat Bunyi dapat merambat melalui benda padat ketika sumber bunyi bergetar Getaran akan menggetarkan molekul-molekul benda padat hingga sampai di telinga kita Dan menggetarkan gendang telinga Sebagai contoh Saat ada anak yang sedang mengetuk meja Maka suara ketukan akan didengar oleh anak lain yang mendekatkan telinganya ke sisi meja yang lain Hal ini dikarenakan bunyi merambat melalui benda padat yaitu meja Bunyi merambat melalui benda cair Siapa yang pernah masuk ke kolam renang? Nah ketika di kolam misalnya kalian sudah membawa batu Bunyi dapat merambat melalui benda cair Ketika dua batu diadu dalam air bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar Hal ini menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair Ini terjadi karena saat dua batu kita pukulkan di dalam air Maka batu akan bergetar Dan energi getaran dari batu akan menyebabkan air di sekitar batu ikut bergetar Dan terus berlangsung hingga bunyinya sampai di telinga kita Nah itu menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair Yang terakhir bunyi merambat melalui benda gas Udara merupakan benda gas Kita dapat mendengar suara orang berbicara dan suara bel yang berdering Karena getaran suara itu masuk ke telinga kita Hal ini menunjukkan bahwa suara dapat merambat melalui udara Jika tidak ada udara Maka bunyi tidak dapat merambat sehingga kita tidak dapat mendengar bunyi Oleh karena itu para astronot yang pergi ke ruang angkasa Yang hampa udara menggunakan helm yang dilengkapi dengan radio Untuk berkomunikasi dengan temannya Sifat yang kedua Bunyi dapat dipantulkan Bunyi akan dipantulkan jika mengenai suatu benda Macam-macam bunyi pantul Yang pertama bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli Contohnya ketika bernyanyi di kamar mandi Suaramu terdengar lebih nyaring Hal ini disebabkan jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul amat dekat Sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu singkat Nah ayo siapa yang pernah menyanyi di kamar mandi Atau mandi sambil bernyanyi Nah suara kalian akan terdengar lebih nyaring Yang lebih jelas hal ini karena bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli Yang kedua Ada gemak Apa itu gemak? Gemak adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli Hal ini terjadi jika jarak antara sumber bunyi dengan bidang pemantul sangat jauh Fenomena gemak dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan berapa jarak dinding lereng sebuah bukit yang berada di depan kita Nah kira-kira apakah ada yang pernah pergi ke daerah pegunungan? Misalnya sedang berlibur Nah jika pernah apakah kamu pernah mencoba untuk berteriak di lereng gunung tersebut? Jika kamu berteriak maka seakan-akan kamu akan mendengar suaramu dua kali Ternyata itu adalah gemak Terjadi gemak Nah contoh gemak Ini contoh terjadinya gemak Kamu berteriak Merdeka Ternyata setelah kamu selesai berteriak kata merdeka Terdengar lagi Merdeka Ternyata itu adalah bunyi pantulnya Sehingga bunyi yang terdengar Merdeka Merdeka Seakan-akan kamu berteriak sebanyak dua kali Padahal hanya satu kali Nah itu menunjukkan terjadinya gemak Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli Yang terakhir Ada gaung atau kerdam Gaung atau kerdam Adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya Sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas Gaung terjadi dalam ruangan tertutup Seperti gedung bioskop atau studio musik Contoh terjadinya gaung Kamu berteriak Merdeka Kemudian terjadi bunyi pantul Sebelum bunyi asli tersebut selesai Sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas Merdeka Karena bunyi pantul mengganggu bunyi asli Menyebabkan bunyi yang terdengar tidak jelas Itu karena terjadinya gaung atau kerdam Nah diantara ketiga jenis bunyi pantul tadi Yang mengganggu Yang dianggap mengganggu adalah yang gaung Nah benda-benda yang dapat menyerap bunyi Gaung atau kerdam dapat mengganggu bunyi asli Gaung dapat diatasi dengan memanfaatkan benda-benda yang menyerap bunyi Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak Misalnya Karet Karpet Koni Kertas Busa Spons Dan wool Nah tadi kan sudah dijelaskan sama ustazah Kalau gaung itu terjadi di ruangan yang tertutup Contohnya di bioskop atau di studio musik Nah pasti kalian pernah kan pergi ke bioskop Pernah tidak kalian mengamati Apa yang ada di lantai, di dinding, kemudian di langit-langit Ada apanya coba Iya betul Ada karpetnya Loh kenapa ustazah kok dinding, lantai, langit-langit, kok perlu dikasih karpet Nah itu fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya gaung Kalau sampai terjadi gaung maka ketika kamu melihat bioskop akan sangat tidak nyaman Karena bunyi pantulnya dapat mengganggu bunyi asli Nah jadi sudah tahu ya benda-benda apa saja yang dapat menyerap bunyi Nah sekarang kita lanjutkan Kalau tadi sudah belajar tentang macam-macam atau jenis bunyi pantul Sekarang manfaat pemantulan bunyi Ternyata bunyi pantul itu juga ada manfaatnya loh Yang pertama Mendeteksi keretakan logam Pancaran gelombang ultrasonic digunakan untuk memeriksa retak-retak tersembunyi pada bagian pesawat terbang Nah pesawat terbangnya kan sangat besar Kalau untuk mendeteksi retak atau yang tersembunyi pada bagian tertentu Maka dimanfaatkan bunyi pantul Yang kedua USG Nah ini pasti kalian sudah sering mendengar Dalam bidang kedokteran gelombang ultrasonic Dimanfaatkan untuk pemeriksaan medis ultrasonografi atau USG Yaitu pemeriksaan kandungan pada ibu hamil Yang mungkin mama sedang hamil Mama biasanya pergi ke dokter untuk memeriksakan adik bayi Nah diperiksa menggunakan bunyi pantul ini Jadi nanti bisa diketahui kondisi kesehatannya adik dalam perutnya mama Wah adiknya sehat Alhamdulillah Nah itu memanfaatkan bunyi pantul Manfaat yang selanjutnya Yaitu untuk mengukur kedalaman laut Loh kok bisa Ustazah? Nah untuk mengukur kedalaman laut Kapal menggunakan bunyi dari alat yang ada di dasar kapal menuju dasar laut Jadi bunyi yang telah sampai di dasar laut Akan dipantulkan dan kembali diterima oleh kapal tersebut Lalu biasanya itu kita sebut dengan sonar Kemudian yang selanjutnya Manfaat bunyi pantul yang keempat Untuk mengetahui kedudukan benda di dasar laut Dengan mengarahkan gelombang bunyi ke dalam laut Dapat diketahui benda-benda yang ada di dalam laut Misalnya kapal selam dan kelompok ikat Atau bunyi pantul ini dapat digunakan untuk mendeteksi Misalnya ada kapal yang tenggelam Untuk mencari lokasinya Jadi memanfaatkan bunyi pantul Ketika nanti bunyi yang diarahkan ke dasar laut Kemudian terkena badan kapal tersebut Akan memantul kembali Atau untuk mencari pesawat yang jatuh Itu juga dapat memanfaatkan bunyi pantul Nah, usada kembali Nah, tadi sudah usada jelaskan tentang energi bunyi Tentang macam-macam energi bunyi Dan juga sifat-sifat energi bunyi Semoga kalian dapat mengerti ya dari penjelasan tadi Oke, sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih